selamat datang di channel saya di video kali ini saya akan membahas tentang kursam UDNG ternyata hal ini or ala ya teman-temannya sempat tadi OPPONnya tadi ALB ya nah mungkin teman-teman ada yang nonton website ya silahkan ditonton ya nah pada saat OPPON tadi 90 langsung diharkat ya teman-teman langsung naik ke atas dia nah ini dia mungkin dia ada hanya HK ya teman-temannya nah kalau kita lihat sih ini adalah 90 tapi langsung dicabut di sementiga langsung naik terus ke atas langsung ke ala dia nah siapakah yang HK nya nanti kita lihat ya teman-teman ya untuk beatnya hal ini nyata ditembok sekitar 6,3 juta lot nah siapa sih yang tembok nah mungkin nanti kita lihat ya teman-teman ya nah jadi efek data ratanya yaitu 19 nah untuk jumlah tasa sel ini yaitu sekitar 390.000 lot nah untuk jumlah lotnya kan ada 5 juta lot teman-teman itu nah jadi untuk hal ini yaitu 110 yaitu di alanya dan lotnya di 90 nah bagi teman-teman yang ikut di saham UDNG ini penjataan besar itu selamat banget teman-teman yang penting satu jangan panik kalau panik pastinya ALB berjilid-jilid nah seperti ini kan UDNG ini mungkin banyak masalah tidak terpanik nah ketika tidak ada yang panik pastinya teman-teman itu tidak pasang antrian di ALB nah ketika tidak pasang di ALB artinya ini bisa diangkat artinya ada pelawanan nantinya ya kalau banyak yang tidak ALB pada saat open ya pastinya ke-lock itu nah buktinya hal ini tidak ke-lock ada yang HK teman-teman oke sebelum itu kita lihat dulu ya teman-teman ya tadi pergurakannya lumayan juga ya teman-teman ya oke kita langsung saja untuk lihat bahkan summary-nya nah ini di atas rumah kita lihat untuk regular nah ternyata CP, XL, LG ada yang net cell-nya yaitu YP, ZP oke kita langsung lihatnya saja nah ternyata adalah CP sepertinya CP yang nembok ini teman-teman nah kemungkinan besar yang beli bolong tadi itu adalah CP pada saat dia turun ke bawah tadi padahal CP ini bukan Android-nya teman-teman dia mengalah dia kasih bahan ke BQ ternyata CP ini beli pada saat dia IPO pada saat listing dia turun ke bawah dia bolong ke bawah langsung hajar ke atas dia mungkin gak mau Thomas seperti MSI kemarin jadi dia sengaja keluar tapi dia tampung pada saat listing di IPO-nya gitu dan juga ada X, LO, HD, dan AG nah untuk net cell-nya ada YP, ZP, PD, XL, IN ternyata ada ini juga yang ikut teman-teman ada XC, ada MG ternyata kalau kita lihat sih gak terlalu banyak tapi ada CP nah CP ini biasanya sih kalau dia tampung di hari ini biasanya itu jualan juga gak jauh beda seperti MG ya teman-teman itu ya contohnya saja IOTF kemarin dia juga dia dapat barang biasanya dia harja langsung turun ke bawah itu nah jadi kalau kita lihat ternyata CP yang nampung barangnya teman-teman kalau kita lihat sih untuk BQ dan EP gak ada sama sekali ya nah EP ini mungkin later itu oke coba kita lihat untuk tunai-nya tidak ada untuk negonya tidak ada juga nah artinya ini semuanya tuh transasnya lewat reguler semua oke mari kita lihat untuk OAL-nya nah untuk OAL-nya tadi OPEN-nya 15 lalu ternyata ROK A dia naik HIK-nya sampai 25 dan LOAR-nya tadi 7 nah artinya tadi tuh dia lumayan juga ya teman-teman ya nah kalau kita lihat sih kalau teman-teman ada juga OAL-nya tadi lumayan juga cuanya pasti besar banget ya teman-teman ya apalagi induknya itu yang paling besar pastinya WAL-nya dibanding induknya induknya mungkin gak kerasa untuk cuanya tapi WAL-nya ini yang kerasa banget karena penyataan itu besar gitu nah LOAR-nya tadi 7 ya teman-teman ya nah di 25 lumayan juga sih untuk transasnya di 24 23 22 21 dan lain-lain ya teman-teman itu tapi yang paling besar transasnya itu di 16 15 dan 10 dan 9 gitu untuk jumlah volume-nya mencapai 18 juta LOD artinya barangnya itu sudah kuat semua kan untuk barangnya untuk ARN-nya ini ada 4 juta LOD gitu oke mari kita lihat untuk bakers sama lainnya kita lihat untuk regular-nya kita lihat untuk net-nya nah untuk underwiternya adalah BQ dan EP BQ pegang barang 75% dan sisanya itu EP ternyata mereka sudah jualan juga teman-teman lihat ini ini net-salnya ada BQ dan EP dan ternyata yang tampung adalah retail dan juga ada MG seperti scraping ini mungkin beli di bawah ada MG XL PD KAK XC dan EP ternyata banyak sekali retail ini dan juga ada CP nah ternyata untuk warannya ini tidak menarik karena mereka sudah jualan di hari pertama pantasan dia langsung ke bawah dia ini kalau mereka tidak jualan pastinya akan naik dan ternyata BQ jualan di hari pertama warannya jadi kita tahu nanti untuk ke depannya kalau misalkan dia ada waran lagi untuk BQ ini dia jualan di hari pertama dan juga EP juga sama tapi lata-lata kalau ada underwiternya yang awal di Ipo Salam itu banyak sekali jualan waran di hari pertama nah ternyata untuk UDNG ini bukan BQ tapi CP nah bukan juga teker bang dan mungkin CP ini sengaja dikuat digantikan oleh BQ jadi pada saat dia listing CP tampung itu dia tapi menurut saya karena ada efek oleh BQ juga jadi itu menarik teman-teman mungkin saja kalau masih dia EP dan sama CP mungkin tidak menarik dan juga sama seperti MSI kemarin itu oleh ada underwriter BQ ini mungkin ada efeknya sedikit meskipun dia tidak tampung atau beli dia bisa naik teman-teman itu dia oke mungkin itu saja teman-teman untuk pembahasan UDNG untuk listing hari ini nah lalu teman-teman bertanya apakah besok akan naik lagi nah kemungkinan besok itu akan ada guyulan teman-teman ya kalau kita lihat historis seperti kemarin teman CP tampung biasanya besok kena guyul sama seperti MG MG tampung biasanya kena guyul turun ke bawah tapi gak tahu juga ya apakah nanti log A lagi mari kita lihat untuk besok besok saya akan lab lagi dikarenakan minimal kala saya akan lab lagi itu dia oke mungkin itu saja teman-teman untuk video sekat saya tentang pembahasan iposam UDNG hal ini listing ternyata sempat juga open ALB tadi itu oke mungkin itu saja teman-teman untuk video sekat saya terima kasih sudah menonton salam cuan selamat menikmati selamat menikmati